Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis pada video yang pagi ini masih di pukul 4 lebih 48 menit kita akan coba bikin sebuah tutorial yang sederhana kali ini kita bikin desain seperti ini yaitu banner tentang persiapan wali matus safar ya atau banner untuk persiapan pemberangkatan atau berangkat ibadah haji dan umproh seperti ini PHU ini adalah kode dari banner haji dan umproh yang bagian ke-1 ya seperti ini desainnya teman-teman ya ini kemarin secara tidak sengaja tiba-tiba bikin ingin bikin seperti ini dan jadilah desain kayak gini untuk ukurannya sendiri adalah 3x1 meter ya seperti ini desainnya sekarang kita coba cek bagian desain realnya di file editingnya ini untuk format Photoshop sudah ready ya nanti Anda bisa cek segala materi sudah ada semua dan juga link sumbernya font dan foto ini adalah format jpegnya ukurannya sekitar 15mb untuk siap cetak di 72dpi ini ukuran lebarnya 3 meter dan tingginya adalah 1 meter ya banner standar untuk tempel di dinding ya tasekuran dan doa bersama walumatul safar bapak Ahmad jajuli dan seterusnya berangkat doa-doa kemudian kegiatannya doa bersama pada tanggal 28 Mei ini anda bisa rubah-rubah sendiri ya ini hanya sekedar contoh nanti materinya bisa anda sesuaikan dengan kebuduhan dari klien yang anda bekerjakan desainnya dan dihadiri oleh siapa pembicaranya beserta foto beliunya silahkan anda sesuaikan dengan kebutuhan yang anda inginkan baik kurang lebih seperti ini teman-teman ya simpel aja tidak terlalu banyak kombinasi namun kita mainkan warna gold dan hijau yang seimbang seperti ini langsung aja kita buka file Photoshopnya seperti ini ini kebetulan saya buatnya di Photoshop ya setelah ini akan kita siapkan untuk yang edit di Corelnya ini adalah format Photoshopnya size-nya seperti yang tadi saya bilang modenya di CMYK dan image-nya ada di size 300 kali 100 di 72 ya ukuran standar untuk banner seperti ini fotonya ada seperti ini dan juga teksnya sudah saya kelompokkan berdasarkan foldernya Hai kemudian elemen seperti ini lalu ada lagi bawahnya ini kemudian ada teks dan background seperti ini bisa anda rubah-rubah sendiri ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan klien sekarang kita siapkan materi untuk yang format Corel draw agar nanti anda juga bisa mendownloadnya bagi yang suka pakai Corel kita kita berikan kode dulu untuk foldernya phu1c lalu kita copy semua materi yang ini selain Photoshopnya ya di kanan kita copy masukkan di Corel paste viewnya biasanya saya large icon lalu kita disconnect dulu internetnya dan sekarang kita buka Corel draw nya seperti ini bagi teman-teman yang masih kesulitan download di channel ini silahkan tonton dulu video tutorial cara downloadnya ya sudah saya jelaskan beserta ada teksnya ada suaranya dengan detail di bagian video tutorial linknya ada di setiap deskripsi yang paling atas itu ya lanjut ke bagian Corel sekarang kita buka new dokumen atau teman-teman juga bisa diklik file new seperti ini banyak cara ya kita beri nama dulu bender haji dan umproh ke satu dan kita ketik ukurannya di 300 cm satuannya cm aja dan tingginya di 100 cm atau 1 meter cmbk dan disini pakai 72 aja klik ok setelah itu kita masukkan contohnya yang jpeg ini kita tarik ke dalam Corel kayak gini kita paskan ukuran satuannya 3 klik kemudian 100 enter klik huruf P Pancasila biar langsung lari ke tengah ya lalu kita bikin page baru di depan sini yang plus yang ini ya bukan yang kanan tapi yang sebelah kiri untuk menambah lembar kerja kita kita taruh di depan karena ini yang asli yang contoh kita coba namai langsung ya contoh kayak gini setelah ini berikutnya kita siapkan untuk elemen-elemen beserta background nya ya pertama kita masukkan background dulu tentunya ya background nya ini saya ambil dari ini teman-teman ya aslinya adalah ini ini ukurannya masih kecil yaitu sekitar 113 KB kemudian saya masukkan di edit big jpg di situs untuk memperbesar resolusi gambar ini ukurannya menjadi satu ambient kita coba bandingkan kita taruh di kanan yang kiri tadi yang asli sekarang kita besarkan ini adalah yang asli kemudian ini yang sudah kita masukkan di big jpg hasilnya adalah sangat jelas ya yang ini sudah tidak ada blur nya dan yang ini masih sangat ngeblur jadi seperti itu ya kita masukkan di big jpg untuk memperbesar keadaan resolusi dari gambar yang kita download untuk link sumbernya sendiri sudah ada di bagian notepad link ini ya bisa anda buka di sini lalu anda buka aja situs ini sudah saya siapkan untuk sumber-sumbernya semua tercantum di bawah deskripsi lanjut ke bagian pengeditan sekarang kita lihat backgroundnya ini karena background ini masih ada teksnya rupa jpg ini saya berusaha di Photoshop sehingga kita nggak bisa pakai yang ini kita pakai yang sudah dari Photoshop nanti kita lempar ke dalam Corel ya caranya folder yang ini kita sembunyikan dulu semua kita sembunyikan dulu termasuk background yang atas kita sembunyikan dulu biar nanti bisa anda edit-edit di Corel ya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik ini adalah gambar yang ada di Photoshop teman-teman ya jpg nya sudah kita bersihkan kita tutup dengan berbagai solusi ya Nah seperti ini setelah bersih kayak gini tinggal kita simpan format jpg nya dulu biar nanti bisa kita pakai untuk di Corel draw ya seperti itu kita masukkan aja di bahan yang Photoshop ya seperti ini kita beri nama 1 formatnya jpg shift jika ingin ukuran yang besar anda bisa klik maksimum sekitar 6 MB an ya kita turunkan dikit aja biar nggak terlalu berat kita main di kisaran 2 MB an ya klik ok kemudian tunggu sebentar hasilnya masih proses setelah itu kita dapat di folder Photoshop untuk background nya sudah masuk di sini yang ini ya kita beri nama aja 1 edit oke oke seperti ini kita beri nama 3 oke kita masukkan ke dalam Corel akhirnya kayak seperti ini jadinya dan kita paskan juga ukurannya seperti yang tadi ini klik huruf P Pancasila background sudah masuk kemudian kita masukkan lagi yang bagian atas-atas yang ini ya nah kita kembali ambil dari Corel nah kita ambil yang atas dulu sekarang sekarang kita simpan dulu yang ini karena tadi kita habis pengetitan banyak ya kita simpan dulu biar nggak ilang yang di di Photoshop nya ini oke setelah tersimpan kembali kita sembunyikan lalu kita ambil yang atas ini kita berubah dulu ke mode RGB karena kita butuh simpan dalam format PNG ya setelah itu kita besarkan dulu view nya dan kita akan crop area yang atas ini kita sembunyikan yang belakang-belakang nah kita copy yang ini ya kita crop dari tepi sampai ke sini klik enter lalu kita simpan file save as kita masukkan di folder bahan kita beri nama 4 misalkan PNG klik shift oke tunggu prosesnya oke oke sudah masuk sekarang kita masukkan sekalian ke Corel draw seperti ini klik shift tekan contohnya klik R artinya right rata kanan dan T top rata atas seperti ini lalu kita cut klik kanan kita cut dan kita pindahkan di page bagian desain kita yang satu tadi pas T disini oke sekarang bagian sebelah kiri kembali ke Photoshop klik CTRL ALTZ undo seperti ini kita tampilkan area sebelah kiri yang ini ya ini drop shadow nya kita buang aja nanti kita mainkan dari Photoshop dari Corel ya seperti itu kita crop aja kayak gini klik enter klik file save as kemudian kita masuk di folder bahan kita bernama 5 formatnya PNG seperti yang tadi shift dan klik OK untuk yang aslinya tadi adalah seperti ini teman-teman ya sangat besar namun kita sudah koreksi sedikit warnanya jadi mendekati ke warna background sehingga kita butuh yang sudah kita edit di Photoshop tadi ya kita simpan ulang masih proses tunggu sebentar oke sudah masuk ini yang sudah kita edit kemudian ini yang asli ini masih terlalu kuning sedikit ini yang sudah agak hijau ya teman-teman bisa perhatikan di area sini yang ini yang asli ya seperti itu baik sekarang ini kita juga masukkan ke dalam Corel kita cek dulu ukurannya pilih shift pilih background tekan L left rata kiri dan P bottom rata bawah kita cek ketinggiannya di 100 sudah pas ya oke sekarang background sudah siap sekarang kita masukkan beberapa elemennya dulu ya pertama kita masukkan yang susah-susah dulu ya fotonya dulu fotonya kita coba klik foto fotonya ini kita coba ambil yang ini ya kita Photoshopnya kembalikan dulu kembali ke foto kita masukkan dari downloadan di PNG wing masuk di Corel draw seperti ini ini sangat kecil teman-teman coba kita besarkan dulu apakah dia masih cukup untuk mengimbangi contoh oke masih layak ya jadi nggak perlu kita simpan dari Photoshop ini masih layak dan kita samakan sekalian yang atas seperti ini kemudian yang bawah paskan dari bawah sini oke sudah kemudian kita mirror dari sini mirror secara horizontal kemudian kita berikan sedikit drop shadow ya area ini kita beri drop shadow di sini ini klik lepaskan langsung lalu pilih presetnya di flat bottom right kayak gini kemudian kita potong kita klik area ini kita samakan dulu bagian kepalanya oke oke sudah sama yang bawah apakah sudah kurang naik sedikit nah sekarang kita bikin power clip kita bikin kotak untuk mewadai drop shadow nya tadi teman-teman ya biar dia nggak keluar dari area 3x1 meter nah kita wadai dengan kotak seperti ini setelah itu kita pilih foto yang ada drop shadow nya ini yang dari luar gini klik kanan power clip masukkan di area kotak nah kemudian buang outline nya klik kanan ditanda silang warna sini setelah itu baru anda taruh di bagian file desainnya yang bit 1 klik kanan paste kan disini seperti itu ya jika teman-teman nggak suka ini bisa anda pindahkan aja dan ini taruh di atas seperti ini juga bisa ya silahkan anda sesuaikan sendiri baik berikutnya kita kembali ke contoh kita masukkan ka'bah nya kita ambil dari folder bahan seperti ini oke kita cek kondisi rekaman masih sesuai kita ambil dari folder bahan yang mana ya yang ini pencuing kita masukkan di foreldraw kita besarkan sedikit ini kondisinya agak kurang teman-teman ya kita coba cerahkan di foreld apakah bisa di image adjustment lab kita coba naikkan break nya kontras nya kalau bisa ya kita nggak perlu ngambil dari Photoshop ya nah namun kalau tidak maksimal nanti kita ambil aja dari Photoshop oke saya rasa sudah sesuai ya dia bisa mengejar ternyata oke kita nggak perlu simpan dari Photoshop ini langsung aja klik OK dan hasilnya sudah lumayan sama ya sudah sangat cerah oke dan kita tinggal atur ukurannya aja lapaskan tingginya dulu kemudian yang bawah kita cek oke kita taruh sebelah kiri disamakan pakai shift kemudian sebelah kanan masih terlalu besar kita kecilkan dari pojok bawah oke sudah lalu kita berikan drop shadow disini ya kita klik disini geser aja ke kiri preset nya pilih di bottom left kayak gini oke kemudian kita geser ke bawah dikit coba kita kembali ke drop shadow tarik dikit oke kita naikkan angkanya di 30an oke setelah itu kita kembalikan lagi ke atas oke seperti ini jika sudah anda tinggal potong klik kanan cut dan pindahkan di page design disini klik kanan paste kan disini oke sudah ada bayangannya ya ini taruh di bawahnya Habib ya klik kanan order behind pilih fotonya seperti ini nah kita cek lagi oke sudah kemudian ini kita bikin kotak lagi agar dia tidak keluar dari area 3x1 seperti yang foto tadi ya nah seperti ini lalu pilih lalu pilih bagian kak banyak klik kanan power clip masukkan kotak dan buang outline kotaknya seperti ini oke lanjut kembali ke contoh ini masih coklat ya kita coba turunkan dikit terlalu cerah ini kita edit power clip disini kemudian kemudian kita kembali ke image image adjustment lab turunkan dikit untuk kondisi breaknya oke seperti ini klik ok oke dan ini kita klik selesai disini baik berikutnya kita kembali ke contoh kita masukkan elemen kakbah yang kiri ini kita bisa ambil dari sini namun ini sepertinya sudah saya cerahkan tapi tidak apa-apa kita ambil aja langsung kemudian kita nanti cerahkan di Corel Draw kita paskan dulu posisinya oke seperti ini kita besarkan lagi sedikit lalu kita turunkan ke bawah oke sudah pas kemudian kita cerahkan ya kita geser backgroundnya contohnya kita cerahkan dikit pilih kakbahnya kemudian bitmap image adjustment kita naikkan sedikit di breaknya dan juga kontrasnya oke klik ok kemudian kembalikan contohnya klik P dan ini kita potong klik kanan cut taruh di bit 1 pas tekan disini dan tinggal bikin kotak untuk nanti area power clip ya pilih kakbahnya klik kanan power clip masukkan di kotak buang seperti ini baik elemennya sudah mulai masuk dan kita kembalikan lagi ke sini sekarang kita bikin yang tengah ini kotak sekalian ya nanti biar tinggal text yang belakangan kita bikin yang susah-susah dulu nanti yang belakang tinggal mudah bagian text oke seperti ini kita paskan dulu kanan kirinya kita pantau kondisi rekaman oke masih berjalan sebelah kanan sekarang kita paskan juga di area sini jika sudah kemudian kita kunci kemboknya lalu kita ubah salah satu maka otomatis akan berubah misalkan kita klik 5 klik enter oke sudah berubah ya kita beri warna kuning biar kelihatan setelah itu kita geser ke bawah contohnya dan yang ini kita beri warna biru misalkan buang outline nya sekarang kita beri warna gradasi seperti ini double klik di area sini kemudian boleh area fontain fill lalu akan terpilih pengaturan gradasi anda tinggal sesuaikan aja ya yang biru sebelah kiri berarti warnanya ini kita pilih yang ini dulu titiknya kemudian arahkan ke sini dan pilih deteksi warna seperti ini yang sebelah kanan pilih yang warna putih pilih disini deteksi warna seperti ini jika tertutup ini kita bisa geser dulu ke kanan lalu kembalikan lagi dan pilih warna yang sebelah sini seperti ini oke kemudian anda bisa geser-geser atau beri titik lagi geser ke tengah dikit biar area nya mendekat yang tengah ini bisa anda double klik lagi dan beri warna yang agak kuning ya seperti ini biar lebih pas lagi oke dan sekarang ini kita geser kekrih dikit oke sudah pas ya klik oke kemudian kita beri trupsido sedikit kita beri trupsido biar menyatu dengan background kemudian oke sudah pas ya kebetulan sangat langsung pas oke cukup berikutnya kembalikan contohnya klik huruf P kemudian kita bikin yang area bawah ini yang bawah kita bisa ambil dari sini aja geser ke bawah klik kanan kita besarkan kita bisa buang dulu warna dalamnya ya seperti ini kita beri warna kuning untuk outline nya atau warna biru biar kelihatan dan kita paskan di area sini yang atas kita paskan dulu lalu yang bawah kita paskan juga setelah itu yang area sebelah kiri kita paskan lagi yang kanan kita keser kiri dikit seperti ini oke jika sudah kemudian kita tinggal berikan warna gradasi kita beri warna kuning dulu buang outline nya keser pikirnya ke bawah lalu kita buat seperti tadi double klik fountain fill yang kuning pindahkan jadi warna yang ini lalu yang kanan ini buang dulu klik dua kali untuk menghilangkan klik dua kali untuk menghilangkan yang kanan kita pilih warna yang sebelah sini oke lalu yang ini kita pilih tambah titik sedikit geser ke kanan ini kita gelapkan lagi seperti ini seperti ini klik ok kemudian kita berikan outline ya yang ini kita beli outline seperti ini kita kembalikan dulu contohnya klik huruf P lalu kita beri outline double klik di pengaturan outline kita masukkan nilainya misalkan di 15 pengaturannya seperti ini behind fill klik ok berarti kita naikkan lagi di sekitar 35 klik enter sedikit lagi di 40 oke lalu geser background nya outline nya kita beri warna ini kita bisa pakai color extrovert tool arahkan di kuning nya atau di outline kembalikan contohnya klik huruf P kemudian yang ini kita potong dulu klik kanan cut kita pindahkan dulu di folder page atau di page descent pastikan disini kondisi drop shadow nya kita pantau dulu kita pantau dulu jangan besar-besar di 5 oke setelah itu kita copy yang ini lagi geser ke bawah klik kanan kita bikin yang area sini yang untuk nama ya yang untuk nama kita bisa buat dua yang ini kita buang warnanya dan kita berikan outline biru biar kelihatan sekarang kita kita samakan dulu untuk ukurannya taruh ke atas kita paskan dulu kemudian yang sebelah kiri lalu yang kanan seperti ini teman-teman ya lanjut sekarang kita beri warna ini caranya cukup mudah kita beri warna kuning dulu buang outline nya dan kita bisa klik edit copy properties from fill karena ini sudah kita copy ya dan yang ini tinggal kita delete saja oke kita geser contohnya dan ini ada semacam drop shadow yang agak debel ya kita pilih drop shadow nya kita naikkan di 70 oke seperti ini atau di 80 juga boleh biar kelihatan yang ini kita kecilkan di 10 oke seperti ini ya dan kembalikan contohnya klik huruf P lalu yang ini kita cut ctrl x atau klik kanan cut pindahkan di pitch design lalu yang ini kita turunkan klik kanan order behind taruh di bawahnya k seperti ini sehingga template untuk pekor nya sudah siap contohnya ini hasilnya sebelum mengetik ke text kita simpan dulu file save as taruh di mana Anda mau menyimpannya di desktop misalkan oh di desain ya kita taruh dulu di coreldraw klik shift untuk mengamankan file edit nya ya sekarang kita ke text tinggal ketik kalimatnya kita besarkan langsung di maksimal 200 klik ok klik disini kita kasih akuran dan doa bersama lalu kita bikin area black untuk font nya kita beri warna yang beda dulu kita kecilkan dikit geser taruh di atasnya setelah itu kita geser ke bawah untuk efeknya kita atur belakangan ya kita ketik text yang bawah wali matus safar seperti ini font nya kita ganti ke apa nama font nya kita cek dulu restu bunda restu bunda oke kita pilih restu bunda ini ya jika dirasa kurang begitu jelas anda bisa ganti font nya ya sesuaikan aja dengan selera setelah kita paskan yang kanan dulu kemudian yang kiri kita cek geser kiri dikit gak apa-apa oke sekarang kita geser ke bawah kita beri warna biru nama orangnya seperti ini kita taruh di sebelah sini kita paskan dulu kemudian yang kanan kita cek oke setelah itu yang bawah kita beri warna merah lagi tanggalnya tanggal keperangkatannya ya teman-teman jika ada yang kurang pas berarti ada yang salah ini C nya besar oke seperti ini oke sudah pas selalu yang bawah kita geser lagi ke bawah seperti ini untuk doanya ya kita kecilkan font nya namanya adalah ini cream cake ya kita ganti ke cream cake ini setelah itu kita ketik text nya enter seperti ini seperti ini kita beri warna biru biar kelihatan kita ke text properties untuk spasinya kita naikkan di 90 70 naikkan lagi sampai pas ya 70 lagi di 65 masih kurang kita coba di 45 klik enter 47 oke kita pilih paragraf nya di center oke 47 kurang ya kita naikkan lagi di 48 kita coba di 50 kita coba di 50 sudah pas oke di 55 kita naikkan sedikit sepertinya dia agak pendek ya font nya seperti ini oke di 70 ya jika sudah kemudian kita geser lagi ke bawah untuk yang ini ya kita ketik lagi kalimatnya bersama nanti efeknya kita atur belakangan aja doa ya doa bersama oke tanggalnya ambil dari sini Kamis 28 Mei 2023 misalkan ya kemudian yang bawah kita bisa ambil dari sini boleh sama ya di rumah keluarga besar jalan jamaah haji misalkan seperti itu kita bisa ganti ke arial yang bold oke setelah itu telah pas ini P nya besar ya oke sudah pas kemudian yang sebelah kanan kita bisa ambil dari sini Nanti 2 3 4 5 6 6 9 9 9 10 10 11 Oke sudah pas Dan yang terakhir adalah Yang hadirin Diyadiri oleh Diyadiri oleh SDI Media Oke sudah pas ya Sekarang kita Tinggal mengatur untuk Efek teksnya Matanya sudah masuk semua Sekarang tinggal kita atur Untuk efek teksnya Sekarang coba kita Potong teksnya Cut Kita pindahkan di Pitch Design Jika belum kita atur teksnya Maka nanti tampilannya kayak gini ya Kurang enakan Makanya font itu sangat berpengaruh sekali Untuk sebuah design ya Sekarang kita keluarkan contohnya Kita taruh di sampingnya Pertama bagian atas ini kita beri warna putih Dengan ada Dropshedonya 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 Arahkan di Flat bottom right Kita beri blur sedikit Di 5 Naikkan dikit Kita naikkan blurnya di 40 Di 8 Oke seperti ini ya Jika kurangnya Anda naikkan lagi Oke di 13 Klik Masih kurang hitam Anda naikkan lagi di 60 Nah seperti itu Ini berarti di 15 Oke cukup Kemudian yang tengah Yang tengah sekarang Kita bikin yang atas dulu Yang atas dulu Contohnya saya dekatkan Oke saya taruh di atasnya Sekarang kita kerjakan salah satu Fokus ke yang depan ya Kita berikan outline dulu Outlinenya dulu kita berikan Samakan dengan yang ini Double klik disini Kemudian kita beri 5 misalkan Contoh dulu ya Pengaturannya kayak gitu Klik ok Naikkan lagi 10 Oke 10 Kemudian kita samakan warnanya Hitam ini Kemudian yang tengah Warna yang tengah Kita pakai gradasi seperti ini Caranya Pilih fill Kemudian fountain fill Lalu arahnya ini Anda Rubah ke 90 derajat ya Biar dia mengarah ke atas bawah Klik di atas ini Dia akan berubah Lalu yang bawah Anda tinggal pilih disini Yang bagian ini Kemudian yang atas Yang atas Anda pilih bagian atas Bagian sini Lalu yang tengah Anda beri titik lagi Keser ke tengah Anda pilih warna yang Kuning ini Seperti itu ya Ini Anda bisa beri titik lagi Keser ke tengah Seperti ini Untuk menaikkan Yang tengah Keser ke atas sedikit Ini hitamkan lagi Berarti Lalu yang ini Beri titik lagi Silahkan Anda atur-atur sendiri ya Sampai menemukan warna yang Kondisinya pas Ini kita berikan sedikit orange Seperti itu Jika diri saya sudah pas Nanti bisa Anda klik ok Klik ok dulu ya Seperti ini Ini masih tampilan luar Sekarang kita akan membuat yang bawahnya Yang bawahnya ini Caranya ini kita copy Klik kanan copy Lalu yang ini Yang masih tersimpan disini Kita berikan outline yang agak besar lagi Untuk yang ini Ya Double klik Kita naikkan di 40 misalkan Klik enter Lalu outline nya Anda berikan Warna yang ini Klik ok Lalu yang sudah kita potong tadi Kita cut Kita pastikan disini sekarang Seperti itu Mulai muncul kan Yang ini kita kecilkan dulu outline nya Yang luar ya Terlalu lebar Kita turunkan di 30 Oke sudah sama Sekarang yang atas Kita cut lagi Ctrl X Kita berikan trupsido dulu Untuk yang background nya Anda bisa meng-copy dari sini ya Copy dari Tas yang ukuran tadi Jika kesulitan Anda bikin lagi Tidak apa-apa Flat bottom right Tidak apa-apa oke seperti ini dulu sementara kemudian kita paste lagi yang tadi paste kan disini oke contohnya sekarang kita geser oke sudah mulai tampak ya jika terlalu lebar drop shadow nya ya bisa anda kecilkan lagi diatur-atur lagi ya oke seperti ini sekarang yang bawah yang bawah itu kita cek pakai warna orange ya seperti ini kita naikkan dulu control home kita beri outline dulu kita bisa copy langsung dari efek yang ini yang ada di atas ini ya kita coba naikkan ke atas yang ini kita copy efek edit copy properties from fill dan outline nya jika ada jika tidak ada tidak usah fill nya saja berarti tinggal warna putih kan fill nya kita copy yang drop shadow nya ya seperti ini arahkan disini oke dan kita beri warna dalamnya ini fill nya pakai orange ternyata lalu kita berikan outline klik kanan di atas warna putih kita besarkan misalkan di 20 klik pengaturan seperti ini oke oke sudah pas ya sudah mulai tampak sekarang yang ini kita berikan yang sama dengan tas akuran tadi berarti di warna putih berarti di warna putih drop shadow nya kita copy dari yang atas tadi ini dan kita berikan outline ya biar dia lebih menonjol lagi seperti ini outline nya warnanya agak kecoklatan mendekati label nya seperti ini ya kita beri warna yang ini dulu kemudian arahkan warna yang digendaki untuk outline taruh di luar kita masukkan angka 10 klik ok seperti ini oke sudah mulai tampak lalu yang bawah ini kita beri warna putih kemudian untuk outline nya hitam ya hitam kita pakai RGB untuk hitam double klik pengaturan seperti ini masukkan angka di 10 aja pn fill klik ok kebesaran yang anda turunkan kita kasih 8 oke setelah itu drop shadow nya diambil dari yang atas ini drop shadow copy arahkan ke sini oke sudah mulai rame ya jadi anda harus paham bagaimana cara mengatur font ya jangan sekedar tempel efek-efeknya itu anda harus memahami untuk dapat menghasilkan sebuah design yang enak dilihat ini warnanya kita bisa beri outline dulu double klik arahkan ke sini pengaturannya biayin klik ok kita besarkan dulu di misalkan 20 enter besarnya di 15 lalu warna dalamnya bisa pakai color edge dropper tool deteksi arahkan ke sini dan tinggal drop shadow nya kita bisa copy dari wali matus software kita coba bisa pandai arahkan ke sini oke ternyata bisa dan tinggal kita naikkan untuk kehitamannya seperti ini sekarang yang bawah ini kita ambil dari sini ya edit copy properties from dan juga update nya arahkan ke sini drop shadow nya juga bisa kita copy dari situ oke yang ini sama kita ambil dari ini dulu aja seperti ini hanya saja warnanya kita balik ya warnanya hitam dan putih siarkan organ nya dikit di 12 yang ini hitam yang luarnya putih yang dalamnya hitam yang luarnya putih kita balik seperti ini kalau kita berikan drop shadow dikit oke kecilkan di angka 10 aja oke sudah mulai tampak dan yang terakhir adalah yang ini ini kita bisa ambil dari sini ya karena sebenarnya tadi sama drop shadow nya juga kita naikkan drop shadow nya di 80 karena background nya gelap ya karena background nya kita cerah dan kita berikan outline warna hitam hitam RGB aja seperti ini lalu tinggal yang terakhir adalah yang text ini kita bisa ambil dari ini dan terakhir drop shadow arahkan ke sync juga kita naikkan drop shadow nya dan outline nya kita besarkan dikit di 20 besarnya 15 drop shadow nya oke sekarang desain kita sudah jadi kawan-kawan ya kita tinggal group kayak gini dan jika ada ukuran yang kurang pas kita bisa klik view wireframe kita cek mana yang keluar area sini ya area bawah kita sync lagi area ini area ini yang keluar ya oke kita view lagi area apakah ini oke ternyata habib shift background B oke sudah pas group contohnya kita delete dan ini kita delete bit contoh sudah betul tidak ada kesalahan dan tinggal kita simpan file shift dan kita tunggu sebentar ini kita copy dulu yang tadi ya kita cek oke sudah masuk dan kita delete yang asli backupnya ini sudah masuk dan sekarang kita sudah punya desain corel draw nya ya jadi demikian teman-teman tutorial singkat pagi ini kita akan ketemu lagi pada next desain berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati